Hai semuanya, ini Ongga Rizky dan selamat datang kembali di video saya di Youtube Dan hari ini kita ingin belajar bagaimana membuat pemasaran pemasaran di Figma Jadi sebenarnya, subscriber saya menggunakan Windows Jadi, saya pikir saya harus mengupdate tutorial Figma ini karena Figma bisa menggunakan Windows, Linux dan Mac Jadi sekarang kita ingin belajar Figma untuk memulakan kecil untuk membuat pemasaran pemasaran Ini adalah pemasaran 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 Oke, jadi kita butuhkan file baru Dan kita bisa double klik di sini, ini untuk UI Jadi, ini akan menggunakan dokumen automatis Anda, jadi Anda tidak perlu risaukan sehingga Anda mempunyai hubungan internet Oke, pertama sekali, Anda harus bersiap artboard 250-än, 05 45 numa Rapa pemasaran 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 pemasaranalf specified Dan ini harus menggunakan fon Canon 2018 ации jgdh, bikin f 10 ok Ini adalah pengingkat cemasat pemasaran 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 pemasar kom addressed untuk membuat raktang, ini adalah tool basic yang kita bisa menggunakan sorry, basic shapes yang kita bisa menggunakan jadi saya shortcut AR ini untuk header oke, saya akan menggumpulkan header dan kemudian saya pilih pencil untuk menemukan sesuatu di sini saya ingin menemukan sesuatu, seperti ini seperti ini dan seperti ini oke dan kita pilih pencil untuk menggunakan fill color dan kita pilih pencil untuk header group oke, setelah itu saya ingin menggumpulkan seperti ini oke, bagus dan saya akan menggumpulkan warna dengan apa saja hanya sebentar jadi kita pilih pencil, klik di sini, dan gunakan mask jadi, akan seperti ini tapi tidak terlihat bagus, jadi kita menggumpulkan seperti ini oke, bagus Dan kemudian saya ingin menggunakan warna yang berbeda dengan jaringan Jadi warna pertama harus kita bisa mengubah warna yang berbeda Jadi ini warna kedua, kita akan melakukan ini Jadi warna pertama saya akan menggunakan warna Dan warna kedua saya akan menggunakan warna Jadi kalian hanya perlu menghubungkan warna Jadi ini adalah warna yang berbeda Dan kemudian saya ingin menunjukkan teks di sini sebagai titel Jadi hanya menciptakan shortcut T pada keyboard Dan jika kalian ingin mengubah font type Di sebelah kiri itu adalah font type Jadi saya akan menggunakan roboto Dengan warna yang berbeda dengan warna yang berbeda dengan warna Dan font size mungkin 24 Lalu kita bisa mengubah warna yang berbeda dengan bentuk Dan klik sau ini Dan satu, dua, 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 dua. Kita berbeda dengan Shift Keyboard Halt Oke, part size Mark jaringkan di top 30 dan left 20 Yaat Jadi ini untuk dikankan Dan saya ingin menghasilkan kemudian klik shortcut R di keyboard dan buatnya full setelah itu, kita pilih properties, weight dan minus by 40 ok, ok, cool dan kemudian kita pilih margin ini dan kita pilih seperti kartu dan kemudian kita pilih radius sekitar 8 dan warna 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 dengan fx jadi kita pilih blur mungkin 15 dan klik warna untuk bermain dengan opasitas ok, terlihat bagus dan saya ingin melakukan ok, cool jadi di dalam kartu kita akan menunjukkan tipe login biasanya biasanya kita menggunakan email password username dan lainnya jadi di sini kita harus menunjukkan jadi kita bisa duplikasi dengan command dan kemudian kemudian kita pilih kemudian 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 kita pilih yang yang ini and we have to change it to tint and this is probably 16 oh sorry it has to be regular okay so we can put to the left and this username we can make like this and group as inputs okay and just select this input copy and paste so this is I think for the password for the password password okay and then we need we need the button for send in here okay so we have to select this rectangle copy and move like this okay but we put outside of the group so it has to be a button so remove the stroke and use the fill color and just use this okay and we need the margin here and we need the label of course okay I think lock in and you have to be 18 with the medium and we have to put like this and in the login we have to change the color this cool and get this hex code and use the effects for the drop shadow setting setting the blur then and setting the color okay so you got a fancy shadow here yeah but I think we have to increase the okay look nice so here we select the username and password and we are moving okay like this cool now I think we need some label here for the create a new account so we just press T create a new account okay and put to the middle yeah just like this yeah just like this and then we have to change the color to be like this hello maybe this one and I will use underline how to do that try come on you okay so this is the send in pages so you can apply here and this is how it looks like cool right for the basic things it's pretty nice so if you want to zoom just display like this wow cool okay so thank you very much for watching don't forget to like comment and share with your friends nice to meet you from Indonesia see you you